Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman temanku semuanya kali ini kita akan mencoba membuat suatu tutorial ini adalah laptop pasar anda mengalami tidak bisa masuk windows itu dia memasuk mati lagi itu memasuk dia mati lagi itu caranya sangat mudah hanya pengaturan di bios saja coba mari kita lihat bagaimana cara mengatasinya kita hidupkan dulu kita hidupkan dulu kita tidak bisa masuk caranya sangat mudah kita restart itu dia restart mari kita tekan tombol F2 ok masuk ke bios coba kita pilih menu main tekan tombol ini oke dia akan bergeser ke kanan nah disini kita ada membuat satu pilihan kita buat satu pilihan kita pilih bagian bawah satamodi ini coba di enter kita pilih kita pilih aci bisa jadi ini windows support pilihnya aci setelah itu kita tekan tombol app 10 app 10 app 10 adalah untuk menyimpan settingan bios app 10 ok kita pilih pilihan yes yes oke enter laptop akan mati coba kita pilih laptop romali kenapa terjadi disini karena dia mengalami restart berulang-ulang hanya dia mengalami pilihan seperti ini kita pilih start windows normally bawah setelah itu kita enter nah oke ya bias normal sama sekalian ko oke ya ya begitulah cara mengatasi windows yang tidak bisa masuk cukup mudah kan oke terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati